Viral rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi perjalan pejamretan ponsel milik bocah yang berada di jalan gang sebuah perkampungan kota Surabaya. Rekaman berdurasi 1 menit 9 detik itu nampak dua orang bocah berboncengan menggunakan sepeda angin tak berselang lama datang pelaku dari arah belakang mendekati korban menggunakan sepeda motor. Seperti apa kronologi periswa ini kami sudah terhubung dengan Rekan Luhur Pambudi, reporter dari Tribun Jatim. Silahkan laporannya Rekan Luhur Pambudi. Oke baik, Rima. Tadi video CCTV yang merekam aksi perjalan pejamretan ponsel milik bocah yang sedang bersepeda di jalan gang sebuah perkampungan kota Surabaya viral di WhatsApp grup warga sejak beberapa hari yang lalu. Berdasarkan video CCTV berdurasi 1 menit 9 detik antiterima tribunjati.com tanpa dua orang bocah berboncengan sepeda angin melegang santai menyusuri jalan sebuah gang perkampungan yang begitu sepi. Dari arah belakang diampiri, kemudian kalau dilihat dari tamu sepinya dari arah belakang diampiri pemotor Honda PCX berwarna putih mengenakan pakaian abu-abu, kemudian mengenakan helm bercelana pendek melintas dari arah belakang, kemudian merampas ponsel Xiaomi milik dari salah satu bocah. Kemudian aksi tersebut ternyata berhasil dikagalkan oleh salah seorang bocah atau temannya yang sedang menyetir sepeda angin tersebut karena memukul tangan kiri dari pelaku yang berusaha untuk menggapai meraih ponsel dari korban, kemudian ponsel tersebut terlempar terjatuh di aspal, dan kemudian dua orang bocah tersebut membiarkan sepeda angin yang sempat mereka kendara itu terjatuh dan mereka mengambil ponsel yang terjatuh tersebut kemudian berlari ke arah sisi jalan yang lain untuk memarikan diri. Dan seakan penelusuran tribunjati, lokasi tersebut insiden yang viral itu berada di Jalan Raya Ngagel, Mulyo Gang 4, RT 03, RW 4, Kelurahan Ngagel Rejo, Kejamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Kemudian insiden percobaan penyambretan yang gagal tersebut ternyata terjadi pada awal bulan Ramadan 2023 yakni sekitar pukul 13.19 waktu Indonesia Barat pada Kamis, tanggal 23 Maret 2023 kemarin. Jadi kedua bocah yang sempat menjadi sasaran percobaan penyambretan percobaan penyambretan tersebut berinisial NVL 10 tahun yang saat itu sedang menyetir sepeda angin tersebut dan juga temannya yang berinisial FTN 10 tahun yang diponceng. Kemudian mereka merupakan kawan karib yang juga duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar di satu sekolah dasar negeri yang ada di kota Surabaya. Jadi insiden tersebut berjadah di saat kedua bocah tersebut memang baru saja bermain dari suatu tempat dan tidak pulang ke rumah mereka masing-masing di kawasan gang tersebut. Menurut keterangan dari Ketua RT 03 yang bernama Bapak Tio pelaku memang berdasar Pak Tio sempat mewawancarai atau menanyai dari kedua korban karena memang kedua korban ini adalah keponakan dari Pak Tio sendiri dan korban ini sempat bercerita kalau ternyata si pelaku juga sempat menyimpan sebuah kayu, tongkat kayu yang diletakkan pada bagian dekat dasbor di kaki-kaki dari motor yang dikendarai oleh pelaku. Kemudian sebelum beraksi ternyata korban ini sudah diintai sejauh 200 meter sebelum di titik lokasi kejadian atau di titik lokasi di mana kedua bocah tersebut eksekusi di jamret ponselnya. Dan memang lokasi kamp permukaan tersebut terpantau sepi karena memang pada siang hari karakteristik sosiologi masyarakat di kawasan permukaan tersebut memang tidak banyak aktivitas atau memang terpantau sepi karena banyak istirahat ataupun tidur. Kemudian insiden tersebut telah diupayakan untuk dilaporkan kepada pihak kawasan setepat untuk diusulkan mengenai adanya upaya pengamanan atau penjakan patroli yang diperbanyak atau diperketat kembali ke perusahaan sehatannya kejahatan serupa. Kemudian video rekaman CCTV tersebut juga telah disebarkan di media sosial agar menjadi atensi dari masing-masing RT atau RW yang ada di sekitar permukaan tersebut untuk menjadi suatu kajian guna meningkatkan keamanan masyarakat di kawasan peluruhan Nyagrejo, Kecamatan Unokono, Ketua Sumpahaya. Demikian reportasi kami. Ritma kembali ke studio. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!